Intro Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini hari yang baru. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Dan saya ingin mengawali dengan menyampaikan kepada saudara ranungan singkat seperti biasa. Untuk kali ini, saya beri judul Tukang Sihir yang Pertobat. Kisah para rasul pasal 8, 9-13 berbunyi demikian. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Dan menakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia. Dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus. Yang memberitakan Injil kepada tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan dua ia dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujidat besar yang terjadi. Sudah sekalian, pada zaman dahulu saat teks ini ditulis, literatur akan sangat jarang. Pada zaman itu bahkan sangat sedikit orang yang bisa baca tulis. Amat sangat sedikit. Dan karena itu tidak menghirankan bahwa pada zaman itu orang sangat mudah dibuat kagum. Dan terbueh oleh hal yang bersifat ajaib. Atau hal yang bersifat gaib. Seperti tukang sihir. Pada zaman itu belum ada buku. Belum ada literatur. Orang hanya bisa tulis-menulis di papirus. Semacam merumputan yang tumbuh di semak-semak berair. Atau di atas daun. Dan karena itu, sekali lagi, tukang sihir. Itu menjadi salah satu yang mengagumkan banyak orang. Dan tukang sihir yang kita baca tadi bernama Simon. Telah mengagumkan orang-orang di Samaria bertahun-tahun. Bahkan mereka sebut sebagai kuasa besar. Dan Simon sendiri juga membuangkan diri sebagai seorang yang istimewa. Yang menarik kemudian, datanglah seorang pemberitaan Injil bernama Filipus ke Samaria. Luar biasa, orang-orang di Samaria kemudian berbondong-bondong percaya kepada Injil. Dan mereka memberi diri di baptis. Karena mereka mendengar firman Tuhan. Mendengar kebenaran. Mendengar tentang kabar baik. Yang menjanjikan pengampunan dosa dan hidup yang agak. Yang juga lebih mengejutkan adalah Simon. Tukang sihir itu juga memberi diri di baptis. Percaya kepada Sang Juru Selamat. Yang lebih mengherankan adalah Simon. Kemudian mengikut kemanapun Filipus pergi. Dan terkagum-kagum melihat mujizat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Filipus. Sudahku yang kasih, mengapa saya katakan menarik? Karena bagi Simon, profesi sebagai tukang sihir itu adalah profesi yang sangat menjanjikan. Profesi yang relatif mudah. Dan mengajikan banyak uang. Dan apalagi hampir semua orang di sana sudah sangat terpukau dan terkagum oleh pelayanan Simon tukang sihir. Namun pada waktu dia melihat orang-orang percaya kepada Jesus. Dan dia sendiri kemudian menjadi percaya. Dengan kata lain, Simon tukang sihir ini. Untuk menjadi percaya dia rela membayar harga. Tinggalkan profesinya. Tinggalkan penghasilan yang besar. Dan menjadi pengikut Kristus. Sudahku yang saya katakan dari renungan ini adalah bahwa. Kadang-kadang mengikut Tuhan itu harus rela meninggalkan hal-hal yang dulu tidak baik. Kalau dulu kita tidak jujur. Kalau dulu kita menjadi penipu. Kalau dulu kita menjadi tukang judi. Dan perilaku tercelah. Dan misalnya korupsi. Sudahku harus rela ditinggalkan. Karena mengikut Tuhan memang harus rela membayar harga. Simon sampai di titik ini. Saya angkat topi. Karena dia rela tinggalkan itu. Dan mengikut Tuhan. Dalam hidup ini sekali lagi, Sudahku. Kadang-kadang kita harus rela membayar harga. Kalau menjadi pengikut Tuhan. Harus meninggalkan semua yang telah. Semua yang tidak baik. Perlaku yang menyusahkan sesama. Dan menjadi manusia. Inilah harga yang harus kita bayar. Mengikut Tuhan. Sama seperti Simon tukang sihir. Semoga renungan memperkati Sudara. Mari kita berbahaya. Kami bersyukur untuk hari baru. Kami bersyukur untuk pemaman baru. Pakai mengikut Tuhan. Memang ada harga yang harus dibayar. Harus tinggalkan semua yang tidak baik. Dosa dan celah. Dan mengikut Tuhan. Dengan segala ketulusan dan kesetiaan. Mohon berkat Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami semua dalam berbagai aktivitas kehidupan. Menolong kami semua dalam setiap pergemulan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton.